Intro Halo JCRs, Fakta Alkitab dalam episode kali ini akan membahas penemuan yang penting bahkan para ahli mengatakan bahwa ini adalah penemuan arkeologi terbesar abad ini. Apakah itu? Itu adalah naskah atau gulungan laut mati? Intro Di kalangan sejarawan, naskah laut mati dianggap sangat penting dan merupakan bagian dari sejarah, agama, dan bahasa. Naskah ini termasuk teks paling awal yang kemudian dimasukkan dalam Alkitab Ibrani Kanon, The Terokonenika, dan naskah ekstra Alkitab yang menyimpan bukti keragaman pemikiran keagamaan pada akhir Bait Suci Yudaisme II. Naskah atau gulungan laut mati adalah manuskrip Yahudi kuno yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Ibrani, beberapa dalam bahasa Aramanik, dan sedikit dalam bahasa Yunani. Banyak gulungan dan fragment ini berusia lebih dari 2.000 tahun yang berarti dibuat pada masa sebelum kelahiran Yesus. Di antara gulungan-gulungan pertama yang diperoleh dari orang-orang badui, terdapat tujuh manuskrip panjang dengan berbagai tahap kerusakan. Seraya lebih banyak buah diperiksa, ditemukan ribuan gulungan dan fragment lainnya. Antara tahun 1947 dan 1956, telah ditemukan 11 buah berisi gulungan di dekat Kumran di kawasan Laut Mati. Sewaktu semua gulungan dan fragment itu disortir, jumlahnya mencapai sekitar 800 manuskrip. Sekitar seperempat atau hanya sekitar 200 manuskrip merupakan salinan dari sebagian naskah Alkitab Ibrani. Manuskrip-manuskrip lainnya adalah tulisan Yahudi non-Alkitab, baik Apokrifah maupun Sedefigrafah. Naskah Laut Mati ditemukan di sebelas gua yang ada di sekitaran perbukitan batu dekat Laut Mati, lebih tepatnya di daerah yang bernama Kibret Kumran di tepi barat antara tahun 1946 dan 1956. Naskah-naskah kuno ditemukan di dalam gua sekitar 1 mil dari pantai barat Laut Mati. Bagaimana ditemukannya? Awalnya, Muhammad Adib, seorang anak gembala kehilangan seekor domba miliknya. Ia berasal dari suku Taamirah yang mendiami wilayah yang membentang dari Jerusalem hingga tepian Laut Mati. Dalam usaha menemukan dombanya yang tersesat, anak gembala itu naik ke sebuah batu cadas. Dari tempat itu, ia melihat celah sempit dari sebuah sebing yang berhadapan dengan lereng gunung. Di pungutnya sebuah batu, ia lemparkan batu itu ke dalam gua dan sekonyong-konyong terdengar benturan batu yang dilemparkannya dengan benda-benda yang tampaknya terbuat dari bahan tembikar. Gembala kecil itu kemudian menaiki lereng gunung dan mengintip dari atas. Dalam suasana remang-remang, Muhammad menyaksikan sejumlah perabot dari tembikar yang tersusun rapi di lantai gua. Esok paginya, Muhammad kembali ke gua diikuti beberapa orang kawan. Dan benar, di dalam gua itu mereka menemukan seperangkat perabot dari tembikar dan tujuh gulungan tulisan tangan. Dalam waktu singkat, naskah manuskrip tulisan tangan itu telah dipamerkan untuk dijual oleh pedagang barang antik di Jerusalem bernama Kando. Ia membeli barang itu dari seorang penduduk Ta'amirah. Athanasius Samuel, kepala biara katolik Saint Marcus di Swiss, yang pada saat itu sedang berada di Jerusalem, membeli empat buah manuskrip. Sedangkan tiga buah lainnya dibeli oleh Prof. Eliezer Zoukenik dari University of Hebrau di Jerusalem. Penemuan tulisan-tulisan tangan berbahasa Ibrani dan Aramani kuno di Provinsi Kumran, Pasca Perang Dunia II telah memicu antusiasme para ahli sejarah kitab suci untuk mendapatkan informasi tentang naskah-naskah tersebut. Mereka mengharapkan dapat memberikan jawaban atas misteri dari periode penting dalam sejarah umat manusia. Hal itu tentu saja sangat beralasan mengingat bahwa naskah berbahasa Ibrani paling kuno yang ada saat ini dari kitab-kitab perjanjian lama berasal dari abad ke-10 Masehi. Ketika Perang Arab Israel berkecamuk, menyusul proklamasi berdirinya negara Israel pada tanggal 15 Mei 1948, Athanasius khawatir akan nasib naskah-naskah kuno yang dibelinya. Ia berniat mengirimkan keempat naskah itu ke Amerika Serikat untuk dijual di sana. Namun akhirnya, naskah-naskah itu dibeli oleh Yigayel Yadin, anak Profesor Sukenik, dengan harga 1.4 juta USD atas nama Hebrew University di Jerusalem. Dengan demikian, tujuh naskah temuan pertama itu berada dalam kepemilikan Hebrew University di Israel. Naskah ini kemungkinan digunakan antara tahun 408 sebelum Masehi hingga 318 Masehi. Koin perunggu termasuk ditemukan di situs bergambar John Haikranus dan berlanjut hingga memasuki periode peperangan antara Yahudi dan Romawi tahun 66 hingga 73 Masehi. Naskah yang ditemukan di Kumran mencakup seluruh Alkitab Ibrani, kecuali Kitab Esther, sekitar seribu tahun lebih tua dari naskah kuno yang sebelumnya pernah ditemukan. Sejarawan dan arkeolog terus berusaha membuktikan bahwa naskah kuno Kumran tetap tidak berubah selama hampir 2000 tahun terakhir. Beberapa naskah laut mati sudah mengalami kehancuran ataupun rusak, sehingga tidak semua teks berhasil diidentifikasi. Naskah yang berhasil diidentifikasi terbagi menjadi tiga kelombok, yaitu Sekitar 40% merupakan salinan teks Alkitab Ibrani. Sekitar 30% merupakan teks dari baik suci periode kedua dan tidak dikanolisasi dalam Alkitab Ibrani seperti Kitab Henok, Yobel, Kitab Topit, Kebijaksanaan Syirat, Masmur 152-155. Sekitar 30% merupakan naskah sektarian sebelumnya yang tidak diketahui dokumen sejarah, menjelaskan aturan dan kepercayaan dari kelompok tertentu atau kelompok yudaisme yang lebih besar. Hampir semua koleksi naskah laut mati saat ini berada di bawah kepemilikan pemerintah negara Israel dan ditempatkan di dalam Shrine of the Book di lapangan Museum Israel. Kepemilikan ini dipertentangkan baik oleh otoritas Palestina maupun Yordania. Penemuan naskah laut mati adalah penemuan besar karena naskahnya masih dalam kondisi baik dan berhasil tersembunyi sebegitu lamanya lebih dari 2000 tahun. Naskah laut mati juga memberi kita keyakinan dalam kehandalan naskah perjanjian lama karena perbedaannya dengan naskah yang sudah tersedia sangat minim. Sudah jelas hal ini menyaksikan cara Allah memelihara firmannya di sepanjang sejarah dengan melindunginya dari kepunahan dan menjaganya dari kesalahan. Nah, JCers, demikianlah fakta-fakta Alkitab mengenai naskah atau gulungan laut mati. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe JC Channel. Sampai jumpa di Fakta Alkitab selanjutnya. God bless you!